5 Omelan Jokowi ke Kapolri, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia, jangan gagah-gagahan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi telah mengintruksikan Kapolri Jenderalis Diyosigit Prabowo untuk mengumpulkan seluruh elemen petinggi Polri ke Istana Negara pada Jumat 14 Oktober 2022 kemarin Kapolda dan Kapolri dari seanterun negeri pun mendapatkan kehormatan untuk diundang oleh sang presiden di kediamannya itu Alih-alih diperlakukan baktamu kehormatan, Presiden Jokowi justru memberi Omelan berisi sekudang induksi kepada para jajaran petinggi polisi tersebut Tak lupa Jokowi juga menyinggung soal beberapa masalah internal yang baru-baru ini dialami oleh Polri yakni dari kasus Sambo hingga mencuatnya polisi-polisi nakal Berikut deretan Omelan Sang Presiden di depan Kapolri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia Jokowi pertama-tama menyinggung soal rendahnya kepercayaan publik ke Polri Usain terjadinya beberapa rentetan kasus yang menyeret para oknum aparat kepolisian Padahal sebelumnya Polri sempat berhasil menggait kepercayaan dari masyarakat pada pandemi COVID-19 dengan memberikan segudang bantuan Sontak Sang Presiden menginstruksikan kepada seluruh pejabat Polri untuk kembali menarik hati masyarakat dengan prestasi Jokowi menyinggung Ferdi Sambo yang menjadi aktor utama pembunuhan Brigadir Yoshua sebagai biangkerok turunnya kepercayaan masyarakat ke Polri Sang Presiden menilai bahwa kasus Sambo kini runyam dan berbelit-belit sehingga masyarakat dibuat tak lagi percaya dengan kepolisian Presiden juga menyoroti keluhan masyarakat tentang masih ditemukannya pungli alias pungutan liar oleh beberapa polisi nakal Selain itu Sang Presiden meminta para aparat kepolisian tak lagi memakai cara represif untuk menertibkan keamanan Jokowi juga menuntut agar para aparat kepolisian dapat bekerjasama menjaga keamanan dengan TNI Sang Presiden meminta agar Polri terlebih dahulu menunjukkan solidaritas di dalam jajaran internal lalu kemudian menunjukkannya saat berkolaborasi dengan TNI Terima kasih telah menonton!